Assalamualaikum Sobat Yufit Sekarang ribuan video Islam di hardis ini Boleh anda miliki Mau hubungi kami sekarang ya Kami tunggu ya Kita akan melihat hadis-hadis tersebut Satu persatu Yaitu kita lihat hadis yang pertama dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri al-Ansari Dari Abu Mas'ud Uqbah bin Amr al-Badri al-Ansari Yang kita bahas disini adalah Tentang kemuliaan orang yang berilmu Dan bagaimana mereka dihormati dalam sholat berjamaah Kemuliaan orang berilmu Dan bagaimana mereka dihormati dalam sholat berjamaah Rasulullah SAW itu bersabda Yang mengimami suatu kaum Itu adalah yang paling Paham terhadap Al-Quran Tentang masalah Yang paling Yang paling paham terhadap Al-Quran disini para ulama berdiri pendapat Ada yang katakan yang paling banyak hafalannya Dan ada yang katakan yang paling Paham hukumnya Jadi ada Hilab diantara para ulama seperti itu Jadi lihat yang pertama kali dihormati adalah orang yang paham Kitab Allah Jika dalam masalah Dalam masalah Al-Quran tadi itu sama Maka dahulukanlah orang yang lebih paham Dalam masalah Sunnah Yaitu hadis Nabi SAW Yang paling paham Sunnah Itulah yang didahulukan Ketika Al-Qurannya itu sama Ketika pemahaman terhadap Al-Quran itu Sama Kemudian Jika dalam masalah Sunnah tadi sama Maka dahulukanlah Yang berhijrah terlebih dahulu Lalu disebutkan lagi Jika dalam masalah hijrah juga sama Maka dahulukanlah yang lebih tua Dahulukanlah yang lebih banyak dalam masalah umur Maksudnya yang lebih tua Lalu Nabi SAW menyebutkan Dan seseorang tidak boleh Mengimami orang lain di daerah kekuasaannya Jadi kalau disini misalnya ada imam tetap Jadi tidak boleh yang Tiba-tiba Jadi Tamu ketika itu Atau yang baru datang ketika itu Langsung nongol ke depan Memimpin sholat Tidak boleh Ada yang sudah ditunjuk sebagai imam tetap ketika itu Begitu juga jangan duduk di rumahnya Maksudnya di tempat yang dia biasa duduk Ini adalah tempat keistimewaannya Ini adalah tempat yang khusus untuknya Kecuali dengan izinnya Jadi mungkin ada tempat-tempat tertentu Di dalam rumahnya Ini biasa jadi tempat duduknya Dia kalau masuk di rumah tersebut Maka dia duduk disitu Maka kalau ada yang mau menempatinya Maka harus dengan izinnya terlebih dahulu Hadis ini ruwahum muslim Diriwayatkan oleh imam muslim Dan dalam riwayat yang lainnya Disebutkan Yaitu dahulukan yang Lebih masuk islam terlebih dahulu Ini sebagai ganti dari umur Kalau tadi dahulukan umur Kalau dalam riwayat yang lain Dikatakan dahulukan islamnya terlebih dahulu Mana yang terlebih dahulu masuk islam